Intro Ya penonton, pendengar dan warganet dimanapun anda berada kita sama-sama kembali di sebuah suasana luar biasa yaitu debat pertama pasangan Capres dan Cawapres 2019 dan sekarang kita masuki ke tema korupsi dan nepotisme peratur, mohon maaf, korupsi dan terorisme dan peraturannya masih tetap sama dengan segmen sebelumnya dan pertanyaannya sekali lagi kami mengingatkan hanya akan kami bacakan sebanyak satu kali kami berharap dalam debat kali ini narasi kuat dan fundamental hadir di tengah ruang publik di meja saya sudah ada lima buah amplop dari huruf A hingga huruf E kemudian pilihan akan diambil kembali oleh masing-masing paslon dan akan dibantu oleh Ira Khusno Ira menuju yang pertama ke pasangan 01 kami persilakan Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf silahkan siapa yang mau mengambil saya ditunjukkan Pak ya A Amplop A Saya langsung ambil Amplop A Ini amplopnya Masih tersegel Dan saya akan langsung bacakan pertanyaannya Baik Saya hanya bacakan sekali Mohon diperhatikan Untuk menduduki jabatan publik Seringkali dibutuhkan biaya yang sangat tinggi Sehingga setelah menduduki jabatan Perilaku korupsi kerap tidak terhindarkan Apa strategi Anda untuk mengatasi politik berbiaya tinggi ini? Waktunya dua menit dimulai saat Anda berbicara Prinsipnya Recruitment itu harus berbasis kepada kompetensi Bukan finansial dan bukan nepotisme Oleh sebab itu Untuk pejabat-pejabat birokrasi Recruitment harus dilakukan transparan Sederhana Dengan standar-standar yang jelas Dan untuk jabatan-jabatan politik Perlu sebuah penyerdanaan sistem Di dalam sistem kepartaan kita Sehingga pemilu menjadi murah Pejabat-pejabat tidak terbebani Oleh biaya-biaya pemilu Sehingga kita harapkan kita bisa memangkas Politik uang Bisa memangkas suat Bisa memangkas korupsi Dan kita bisa mendapatkan Pejabat-pejabat publik Yang memiliki integritas Yang memiliki kapasitas yang baik Dan kita harapkan dengan Recruitment-recruitment ini Jabatan-jabatan Baik itu Bupati Baik itu Wali Kota Baik itu Gubernur Dan seterusnya Kita akan mendapatkan Putra-putri terbaik Karena memang rekruitmentnya Berjalan dengan transparan Akutabel Dan bisa semua orang melihat Dan sekarang ini sudah kita lakukan Contoh Recruitment ASN kita PNS kita Dilakukan saya terbuka Semuanya bisa cek Hasilnya juga bisa cek Anak saya tidak bisa diterima di situ Karena memang tidak lulus Terima kasih Waktu habis Kami persilahkan Paslon 02 Menanggapi waktunya 1 menit Ya jadi Kalau kami Menilai bahwa Perlu ada langkah-langkah Yang lebih Konkret Praktis Dan segera Sebagai contoh Bagaimana bisa Seorang Gubernur Gajinya Hanya 8 juta Kemudian Dia mengelola Provinsi Umpamanya Jawa Tengah Yang lebih besar Dari Malaysia Dengan APBD Yang begitu besar Jadi ini Hal-hal yang tidak realistis Jadi saya kira Seorang Kepala Pemerintah Eksekutif Kalau benar-benar niat Untuk memperbaiki itu Kita harus segera Berani Melakukan terobosan-terobosan Supaya Penghasilan Para pejabat publik Itu sangat besar Kemudian Kita potong semua Kebutuhan-kebutuhan Kampanye Sebagai contoh TV Adalah milik Rakyat Dunia maya Jadi gak boleh Kita terlalu banyak Bayar Untuk muncul di TV Demikian juga radio Demikian juga Baliho-baliho Di kota-kota Itu harus Waktunya habis Selanjutnya Saya persilahkan Kembali ditanggapi Waktunya satu menit Ya tadi sudah Saya sampaikan Bahwa Recruitment Yang berbasis kompetensi Dan bukan finansial Itu menjadi kunci Saya berikan contoh Saya sendiri Pada saat Pemilihan wali kota Saya betul-betul Menggunakan Anggaran Begitu sangat kecil Kepartai pun Waktu Pemilihan gubernur Di DKI Jakarta Saya tidak mengeluarkan Uang sama sekali Pak 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 Prabowo pun Juga tahu mengenai itu Ketua partai Pendukung pun Juga tahu mengenai itu Tetapi memang Ini Sekali lagi Memerlukan Sebuah proses Yang panjang Memerlukan proses Yang panjang Artinya apa Pergerakan politik Itu bisa dimulai Dari relawan Bisa dimulai Dari keinginan publik Untuk mendapatkan Pemimpin-pemimpin Yang baik Tanpa Mengedbankan Finansial Waktunya habis Sebelum kami melanjutkan Kami mengingatkan Untuk para pendukung Khususnya 02 Mohon Kami berharap Saling menjaga Dan saling menghormati Dan Selanjutnya Kami akan menuju Ke Sesi 2 Tema korupsi Dan kami persilahkan Ira menuju Ke paslon 02 Prabowo Pak Sandi Silahkan Yang akan mengambil Ditunjukkan Pak Sandi Ke kamera Saya bisa minta Amplop D D Baik Masih tersegel Mohon disimak Saya hanya bajakan Satu kali Birokrasi Merupakan Ujung tombak Negara Untuk memenuhi Hak-hak Warga Dan pembenahan Birokrasi Merupakan Salah satu upaya Untuk memberantas Korupsi Bagaimana Langkah-langkah Anda Untuk mewujudkan Birokrasi Yang bebas Dari korupsi Waktunya Dua menit Berkali-kali Saya utarakan Di ruang publik Akar masalahnya Adalah Bahwa Penghasilan Para pegawai negeri Para Birokrat-birokrat Itu kurang Tidak realistis Kalau saya Memimpin negara ini Pemerintahan Saya akan Perbaiki Kualitas hidup Semua Birokrat Dengan realistis Kemudian bertanya Uangnya dari mana Saya akan Tingkatkan Tax ratio Yang sekarang Berada di 10% Bahkan lebih rendah Saya akan Kembalikan ke Minimal 16% Tax ratio Berarti kita akan Dapat mungkin Minimal 60 miliar Dolar Lebih Dengan demikian Saya akan Perbaiki Gaji-gaji Semua Pejabat Birokrat Dan semua Pegawai negeri Saya kira Dengan kita Tingkatkan Gajinya dengan Signifikan Perbaiki Kualitas hidup Jamin Jamin Kebutuhan Kebutuhan Dia Kalau dia Masih korupsi Ya kita harus Tindak Sekeras-kerasnya Ya kalau perlu Kita contoh Tindakan-tindakan Derasi Senegara-negara lain Kita taruh Dimana Mungkin Di Polo yang Terpencil Suruh Suruh Tambang pasir Terus-menerus Mungkin Jadi kita Perbaiki Penghasilannya Itu yang kita Perlukan Tidak Tidak masuk akal Pejabat Begitu penting Penghasilannya Sedikit Tetapi sesudah itu Kita awasi Dengan ketat Dengan segala Senjata Instrumen Perangkat Yang kita miliki Inspektorat Pengawas-pengawas Tadi saya sebut Kejaksaan Polisi KPK Kami akan Perkuat KPK Kami akan Bikin KPK Di daerah-daerah Di provinsi-provinsi Kami akan Tambah Anggaran KPK KPK harus menjadi Penegak Anti korupsi Di Republik Indonesia ini Masih ada waktunya Benahi Pencatatan Aset negara Penting Selanjutnya Kami persilahkan Pasro 0-1 Untuk penanggapi Waktunya 1 menit Saya tidak setuju Apa yang tadi Disampaikan oleh Pak Prabowo Karena kita tahu Kita tahu Gaji ASN kita PNS kita Sekarang ini Menurut saya Sudah cukup Dengan tambahan Tunjangan kinerja Yang sudah Besar Yang penting Menurut saya Sekarang adalah Perampingan Birokrasi Kemudian ada Merit System Recruitment putra-putri Terbaik Melalui Merit System Mutasi Dan promosi Sesuai dengan Kompetensi Sesuai dengan Integritas Sesuai dengan Prestasi Sesuai dengan Rekam Jejak Kemudian yang kedua Yang kedua Ada pengawasan Internal Yang kuat Ini penting Sekali Pengawasan Internal Dan juga Tentu saja Pengawasan External Baik Dari Masyarakat Baik Dari Media Saya kira Ini penting Sekali Baik Dari Komisi ASN Penting Sekali Pengawasan Internal Ini Bagi Perbaikan Untuk Birokrasi Yang Bersih Terima kasih Selanjutnya kami Persilahkan kembali Untuk Paslon 02 Memberikan tanggapan Ya Saya kira Terus Masalahnya yang saya lihat Saya pelajari Dari kasus Banyak negara Adalah Tadi Walaupun ada Tunjangan Ada Macem-macem Yang disebut Untuk kinerja Tapi Tetap Ada Ketakutan Para Birokrat Akan Masa Depan Mereka Jadi Disitulah Terjadi Sikap Ragu-ragu Dan Sikap Tidak Kuat Mendapat Godaan Tawaran-tawaran Dari Swasta Untuk Bertindak Di luar Kepentingan Rakyat Kepentingan Umum Ya Dengan Membenahi Pencatatan Aset Negara Saya Pengalaman Waktu DKI Bahwa Kita Bisa Mendapatkan Predikat Wajar Tanpa Pengecualian Itu Digunakan Dengan Memotivasi Para ASN Menggunakan Teknologi Informasi Kalau kita Sudah tahu Aset kita Mungkin Akan Lebih sulit Untuk Dikorupsi Kedepan Waktunya Habis Demikian Tadi Untuk Tema Korupsi Telah Selesai Tema 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 Terima kasih.